Pastikan perayaan Natal tahun 2022 berjalan aman dan lancar. Kapolsek Sungai Gelam melakukan pengecekan di sembilan rumah ibadah dan kereja di wilayah hukum Polsek Sungai Gelam. Pengecekan dan pengamanan dilakukan guna memberikan rasa nyaman dan aman bagi para jamaat untuk beribadah saat perayaan Natal 2022. Pengecekan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Sungai Gelam, Ibtu R.D. Diwardana Gaus. Bersama personil Polsek Sungai Gelam, hal ini dilakukan untuk pengecekan dan pengamanan agar memberikan rasa nyaman dan aman bagi para jamaat yang beribadah di perayaan Natal 2022. Ibtu R.D. Diwardana Gaus mengatakan, pengamanan ini dalam rangka operasi Lilin 2022. Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di sejumlah kereja guna memastikan keamanan dan kenyamanan para jamaat dalam menjalankan ibadah. Ia juga mengatakan beberapa personil disiagakan di sembilan kereja dalam ibadah Natal kali ini. Pengecekan ini dipimpin langsung oleh kereja guna memastikan keamanan di sembilan kereja yang merayakan perayaan Natal. Saudara kita di Nasrani yang di wilayah hukum sembilan kereja. Kita disini mengamankan delapan kereja, maaf, sembilan kereja. Di setiap kereja kita tepatkan masing-masing dua personil dan dibantu dari rekan-rekan TNI. Rekan-rekan TNI bersama-sama mengamankan supaya pelaksanaan, kita akan merayakan hari Natal ini dan Tahun Baru berjalan lancar, aman, dan nyaman. Diketahui sebelumnya, anggota personil Polsek Sungai Gelam yang bertugas sudah melaksanakan pemeriksaan di dalam kereja dan memastikan para jamaat nyaman dalam beribadah serta memberikan himbawan untuk para pengurus kereja dan para jamaat agar mengikuti protokol kesehatan dan juga meminta kepada para jamaat untuk mengunci kendaraan dan bersama-sama saling menjaga kamtip mas. Terima kasih telah menonton!